Penasaran banget gimana rasanya sawi putih pake isi? Kita buat sawi putih isi kuaseblak hayulah orang gasken. Tahunya dibubuken alias dihancurkan, kemudian tambahkan satu butir telur kamu masih ada sisa satu ya, jadi aman. Kemudian tambahkan daun bawang, wortel, minyak wijen, saus tiram, garam, lada bubuk, dan kaldu ayam, gula galai sampai merata. Kemudian ambil sawi putih dari pekarangan rumah tetangga, kemudian kukus di dalam semi-pressure wok dari stand cookware, supaya lanyet, jadi gampang pas diisi seperti ini. Kemudian kukus kembali supaya isiannya matang sempurna. Nah sekarang tinggal kita buat kuaseblaknya menggunakan food chopper CH200 dari Mitochiba. Kemudian tumis bumbu seblak hingga harum, tambahkan minyak goreng, satu telur kamu, gula galai, kemudian tambahkan air sumur, garam, kaldu ayam, lada bubuk, micin, dan gula putih. Gula galai, kemudian tambahkan gulungan sawi putihnya. Ungkup sebentar sampai kuaseblak meresap kejiwa dan ragasi sawi. Angkat lalu sajikan, demi apapun ini seger banget bikin melek mata. Selamat mencoba, Pamiarsa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!